Kisah hidup Caligula merupakan warisan sejarah ribuan tahun yang lalu. Dalam hidupnya yang hanya 29 tahun, ia mengalami tragedi yang mengerikan. Kebencian yang mendalam terhadap orang-orang yang membunuh keluarganya, kekuatan besar sebagai kaisar Romawi, dan akhirnya kematian yang brutal. Caligula adalah kaisar ketiga kekaisaran Romawi. Ia lahir pada 12 Masehi di Antium, Italia, yang sekarang dikenal sebagai Anzio, Italia. Orang tuanya adalah Germanicus dan Agrippina yang tua. Caligula merupakan salah satu anak dari enam bersaudara. Nama asli Caligula adalah Gaius Cesar Germanicus, tetapi pada usia tiga tahun ia diberi julukan Caligula, yang berarti sepatu bot kecil. Julukan itu muncul ketika ia menemani ayahnya dalam kampanye, di mana para prajurit terhibur dengan pakaian prajuritnya yang kecil. Ayahnya, yang merupakan keponakan dan anak angkat kaisar Tiberius, mati dengan rumor bahwa Tiberius lah yang telah memerintahkan dia untuk diracun. Hal ini karena mereka adalah saingan politik. Agrippina yang tua percaya bahwa Tiberius bertanggung jawab atas kematian suaminya, dan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan membalas dendam atas kematian mendiang suaminya. Kemudian, Tiberius memenjarakan Agrippina yang tua beserta kedua anaknya, Nero dan Drusus, yang akhirnya mereka bertiga tewas saat dipenjara. Karena usia Caligula yang masih muda, ia terhindar dari penjara, dan dikirim untuk tinggal bersama Livia, ibu Tiberius. Pada tahun 31 Masehi, Caligula diadopsi Tiberius yang seorang pembunuh ayahnya. Pemuda itu terpaksa menyembunyikan kebenciannya dari orang tua angkatnya. Segera, Caligula dan sepupunya Gemellus diangkat menjadi pewaris tatah yang setara. Namun, setelah kematian Tiberius pada tahun 37 Masehi, sekutu Caligula, Marco, mengatur agar Caligula dinobatkan sebagai kaisar tunggal. Tak lama kemudian, Caligula membunuh Gemellus dan Marco. Pada awalnya, Caligula merupakan seorang kaisar yang dicintai dan disambut. Dia memberikan bonus kepada mereka yang berada di militer, menghapus pajak yang tidak adil, dan membebaskan mereka yang dipenjara secara tidak adil. Dia juga menyelenggarakan balapan kereta mewah, pertunjukan gladiator dan drama. Dia memerintahkan tulang-tulang ibu dan saudara-saudaranya diambil, dan meletakkannya di makam Agustus. Karena fisik Caligula yang menyebabkan dia sering menjadi bahan lelucon, akhirnya, ia menetapkan kejahatan atas perbuatan siapapun yang menyebut seekor kambing di hadapannya, lalu memberikan hukuman mati. Beberapa bulan setelah Caligula menjadi kaisar, dia terkena sakit parah. Diakini bahwa dia mungkin telah diracuni. Meskipun akhirnya ia sembuh dari penyakitnya, dikatakan bahwa pada saat ini Caligula menjadi gila. Dia mulai membunuh orang-orang yang dekat dengannya atau mengirim mereka ke pengasingan. Dia juga membuat Tiberius Gemellus sepupu dan anak angkatnya dieksekusi. Salah satu tindakan paling mengerikan Caligula adalah menyatakan bahwa dirinya adalah dewa yang hidup. Dia memerintahkan pembangunan jembatan antara istananya dan kuil Jupiter, sehingga dia bisa bertemu dengan dewa. Dilaporkan, dia mulai menyebut dirinya sebagai dewa ketika bertemu dengan para politisi. Dan dia kadang-kadang disebut sebagai Jupiter dalam dokumen publik. Caligula juga membuat bagian kepala dari berbagai patung dewa dicopot dan diganti dengan kepalanya sendiri di berbagai kuil. Contoh terkenal lain dari keanehan Caligula adalah kisah kudanya, Inci Tatus. Dikatakan bahwa sang kaisar sangat menyukai binatang itu, sehingga ia memberinya rumah sendiri, lengkap dengan kios marmer dan palungan gading. Anehnya lagi, tampaknya ia akan menjadikan Inci Tatus sebagai konsul. Ketika tindakan Caligula menjadi lebih keterlaluan, orang-orang Roma mulai membencinya dan ingin menyingkirkannya dari kekuasaan. Pada satu titik, Caligula menyatakan kepada Senat bahwa dia akan meninggalkan Roma dan pindah ke Mesir, di mana dia akan disembah sebagai dewa yang hidup. Mungkin saat itulah Kasius Kerea dari pengawal praetorian mulai merencanakan pembunuhan Caligula beserta istri dan putrinya. Di 41 Masehi, sekelompok penjaga menyerang Caligula setelah acara olahraga. Dia ditikam lebih dari 30 kali, dan setelah kematiannya, dia dimakamkan di kuburan yang dangkal. Kerea dikatakan sebagai orang pertama yang menikam Caligula dengan yang lain bergabung setelahnya. Setelah Caligula mati, Senat mendorong agar Caligula dihapus dari sejarah Romawi, memerintahkan penghancuran patung-patungnya, dan bergerak cepat untuk memulihkan Republik. Dalam pergantian peristiwa yang tak terduga, orang-orang Roma marah dan menuntut balas dendam terhadap mereka yang membunuh Kaisar mereka. Terutama Paman Caligula, yang menjadi Kaisar Romawi, memerintahkan untuk membunuh Kerea dan siapapun yang terlibat dalam kematian Caligula. Beberapa orang mengatakan bahwa Caligula gila, tetapi para sejarawan juga berteori bahwa Caligula mungkin menderita epilepsi dan hidup dengan ketakutan terus-menerus akan kejam. Meski pemerintahan Caligula sebagai Kaisar berumur pendek, jelas bahwa ia memiliki dampak besar pada Kekaisaran Romawi. Tidak ada yang tahu sebab persis yang menjadikan Caligula gila. Namun, satu hal yang tetap jelas, Caligula dan tindakan-tindakan gilanya telah menjadikannya salah satu Kaisar Romawi paling terkenal sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!